Contoh, hari ini misalnya usaha kita ancur-ancuran tapi kita masih sholat kita masih ngaji kita masih baca dikir pagi petang, kita masih jaga wirid, kita masih banyak bersalawat, itu kan berarti musibah itu nyerang dunia kita dan gak nyerang agama kita nah orang berima itu senang banget Alhamdulillah, yang penting gue masih sholat yang penting gue baca Quran yang bikin ancur orang beriman adalah kalau musibah itu nyerang agamanya oh itu beratakan itu yang orang beriman bisa galau, bisa down bisa jatuh iya ya dua minggu ini gue gak pernah baca Quran, itu bener-bener merasa bersalah merasa ciut gitu iya bulan ini gue gak pernah tahajud lagi oh itu ciut orang beriman tapi kalau misalnya yang diserang hartanya yang diserang usahanya yang diserang bisnisnya tapi sholat masih kencang Quran masih tiga hari khatab tiga hari khatab tiga hari khatab tahajud masih baca al-Baqarah walaupun dua ayat terakhir doa makanya kan doanya orang-orang beriman apa kata Nabi walata ja'al musibatana fidinina ya Allah jangankan jadikan musibah kami menyerang agama kami jadi kalaupun harus kena musibah kalaupun harus kena indunia aja jangan agama karena agama inilah modal kita menghadap Allah agama inilah kunci sukses dunia akhirat agama inilah membuat kita tenang membuat kita tenang semua fasilitas dunia kita diambil selama kita punya agama tenang tenang beneran nih tenang udah terbukti udah banyak orang yang membuktikan tapi dunia gak diotak atik sama Allah tapi agama kita diserang sama musibah oh hancur oh galau semua punya cuman agama dia gak punya oh hilangan arah bingung makanya kan Allah mengatakan apa dalam surat toha ayat 1-2-4 barang siapa yang berpaling dari agamaku dia akan hidup dengan penuh rasa sengsara jadi kalau agama dipalingkan oh beratakan berhidup hancur sehancur hancur gak ada nikmat nikmat oh hancur kalau agama yang dicabut tapi kalau dunia yang dicabut agama kokol tenang nyaman makanya aja mas lihat para nabi tenang hidupnya lihat nabi yusuf di penjara tenang hidupnya jangan terukkan satu selnya lupa kasih masukkan ke raja tetap aja gak bapak gak disalah-salah itu orang tenang karena agamanya kuat nah ini yang perlu kita camkan bersama-sama kalau agama kita kuat maka kita akan dapat kebahagiaan di dunia waktu di akhirat berasa beriman eh berasa beramal baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman kami akan berikan kehidupan makasih kami akan berikan kehidupan yang bahagia gitu kita akan kasih kehidupan yang bahagia dan kasus banyak masalah ini makanya kata imam zahabi orang mu'min itu seberat apapun masalah bersyukur Alhamdulillah gak nyerang agama saya Alhamdulillah gak nyerang sholat saya Alhamdulillah gak menyerang puasa saya Alhamdulillah gak menyerang salawat saya ke Rasulillah saya masih salawat walaupun ada masalah begini-begini gitu ya menyerang puasa saya selamat menyerang puasa Terima kasih.